Intro Klub bola voli Putra Jakarta STI NBIN, pada gelaran Proliga 2024 kali ini, di prediksi masih akan menjadi salah satu klub yang dipavoritkan, untuk meraih gelar juara. Pasalnya, klub milik sekolah tinggi intelijen negara tersebut, di prediksi akan menjadi seperti miniaturnya Timnas Bola Voli Indonesia. Berikut update daftar pemain sementara, Tim Bola Voli Putra Jakarta STI NBIN di gelaran Proliga 2024. Jakarta STI NBIN, di prediksi bakal tetap mempertahankan sejumlah nama-nama bintang Timnas, yang sukses menghantarkan Jakarta STI NBIN meraih gelar juara Li Voli Divisi Utama 2023 lalu. Nama seperti Farhan Halim, hingga Doni Haryono, di gelaran Proliga kali ini, kemungkinan masih akan tetap bersama STI NBIN. Seperti yang kita ketahui, Doni Haryono, dan Farhan Halim, keduanya sama-sama baru saja membawa gelar juara, di klubnya masing-masing, yakni di Liga Voli Kamboja dan Liga Voli Thailand. Kemudian disusul nama Dimas Saputra, yang sudah bersepakat untuk memperkuat Jakarta STI NBIN. Dengan kekuatan para pemain andalan Timnas tersebut, yang juga ditambah dua pemain asing nantinya, akan benar-benar menjadi kekuatan yang mengerikan, untuk Jakarta STI NBIN di Proliga 2024 mendatang. Bahkan terbaru, ada nama Rifan Nurmulki, yang juga digadang-gadang, dan diprediksi bakal bergabung bersama Farhan Halim dan kawan-kawan, menarik tentunya menantikan, apakah duet Farhan Halim dan Rifan Nurmulki, akan benar-benar terjadi di Proliga 2024 mendatang, kita nantikan kabar selanjutnya, ayo terus dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga.